dengan berbagai macam fitnah Nabi dikatakan sebagai perusahaan kesatuan bangsa Quraish Nabi dikatakan sebagai pemecah belah rumah tangga gara-gara Nabi membawa agama baru akhirnya bapak dengan anak jadi ribut dalam rumah tangga akhirnya ibu dengan anak jadi berpisah karena si anak masuk Islam dan lain sebagainya sampai-sampai mereka melatakan Muhammad itu seakhir majnun dan ini tentu kalau bicara tentang hijrahnya Nabi kita tidak bisa langsung bicara hanya terkait dengan hijrahnya tapi kita juga harus mengingat rentetan asbab kenapa pada akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam harus hijrah meninggalkan Mekah ke Al-Madinatul Munawwala nah untuk mengetahui ini Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dengan satu ungkapan ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas menghimpun semua kejadian yang dialami oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad salallahu alaihi wassalam dimana Allah menyatakan dan faqala ta'ala wa'idh yamkuru bikan ladhina kafaru liyus bituka au yaktuluka au yuhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wa allahu khairul makirin dalam ayat ini Allah menyatakan kepada Nabi sekaligus informasi sejarah buat kita semua dimana Allah menyatakan wa'idh yamkurubi tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi tatkala mereka berbuat makar terhadap engkau wahai Rasul siapa mereka anladhina kafaru orang-orang kafir untuk apa mereka menakukan makar kepada Nabi Allah menyatakan liyus bituka liyus bitu dalam arti kata untuk membuat posisi Nabi diam tidak bergerak dibungkam dakwahnya dipenjarakan diisolasi liyus bitu yaitu untuk membungkam dakwah Nabi awyaktulu atau untuk membunuhmu ya Muhammad awyukriju atau untuk mengusirmu dari kotak Mekah ini wa'idh yamkuruna wa'idh yamkurullah mereka berbuat makar Allah pasti akan membalas makar mereka wa'allahu khairul makirin dan Allah sebaik-baiknya membalas makar orang-orang kafir Alhamdulillah jadi menarik disini ada tiga perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala informasikan kepada kita tentang tantangan dakwah Nabi yang pertama adalah pembungkaman dakwah liyus bitu ini pembungkaman dakwah yang kedua adalah upaya pembunuhan terhadap Nabi dan yang ketiga pengusiran beliau dari kampung halaman nah kita mulai dari yang pertama mari kita lihat bagaimana sih cara orang-orang kafir membungkam dakwah Nabi cara untuk membungkam dakwah Nabi mereka lakukan dengan beragam cara antara lain yang pertama saudara mereka menghina dan mencaci maki Nabi mereka kelak Nabi mereka hina Nabi alaihissalatu wassalam dicaci maki kita punya Nabi dilekehkan nah ini kenapa Nabi dilekehkan kenapa Nabi dihina kenapa Nabi dicaci maki tujuannya supaya mental Nabi jatuh Nabi jerah dan kapok untuk melanjutkan dakwah tapi tentu Nabi kita mentalnya tidak serendah itu saudara Nabi kita mentalnya sudah begitu kuat begitu bajak tidak akan pernah bisa diluluhkan hanya sekedar dengan caci maki maka itu begitu caci maki tadi datang kepada Nabi Nabi tidak peduli Nabi tidak melayani beliau tetap istiqamah berdakwah mengajak umat kepada kalimat la ilaha illallah dan caci maki terhadap Nabi tidak main-main saudara sampai istrinya Abu Lahab itu setiap pagi mewajibkan dirinya untuk menutup pintu rumah Nabi hanya untuk mencaci maki dan meludahi muka Nabi tiap pagi tetap pintu mana Muhammad ketemu di ludahi di caci maki tiap hari jadi luar biasa belum lagi caci maki dari paman yang bernama Abu Lahab belum lagi dari semua orang-orang kafir tapi Nabi tidak pernah mundur dari dakwahnya Alhamdulillah yang kedua begitu orang-orang kafir tadi melihat caci maki tidak cukup tidak membuat Nabi jerak tidak membuat Nabi kapok ditambah dengan cara berikutnya saudara mereka menyebar luaskan fitnah terhadap Nabi di fitnah dengan berbagai macam fitnah Nabi dikatakan sebagai perusahaan kesatuan bangsa Kures Nabi dikatakan sebagai pemecah belah rumah tangga saudara gara-gara Nabi membawa agama baru akhirnya bapak dengan anak jadi ribut dalam rumah tangga akhirnya ibu dengan anak jadi berpisah karena si anak masuk Islam dan lain sebagainya sampai-sampai mereka mengatakan Muhammad itu seakhirum majnun tukang sihir yang sudah gila memporak perandakan persatuan bangsa dan menghancurkan rumah tangga yaitu masyarakat Kures tidak sampai di situ setiap ada tamu datang dari luar kota Mekah dijegak oleh tokoh-tokoh Kures dikatakan kalian memasuk Mekah silakan mau berdagang silakan mau bermalam silakan tapi hati-hati jangan sampai kalian bertemu dengan Muhammad Muhammad itu pendusta pembohong tukang sihir orang yang sudah gila kalau kalian nanti ketemu dengan Muhammad kalian akan kena sihirnya dan itu bisa merusak daripada keutuhan hidup kalian di rumah kalian nanti oh luar biasa sudah apa tujuan fitnah tersebut Nabi di fitnah supaya masyarakat menjauh dari Nabi supaya masyarakat takut yaitu dekat Nabi supaya dakwah Nabi tidak berhasil tidak lancar tidak sukses ini namanya pembungkaman dakwah sudah ada oh banyak masyarakat yang terkena hasutan tadi banyak masyarakat yang terkena penyesatan opini tadi banyak masyarakat yang termakan fitnah tersebut saudara lalu bagaimana Nabi apakah Nabi dengan keadaan seperti itu kemudian berhenti daripada dakwah tidak saudara lalu bagaimana dengan fitnah-fitnah tersebut apakah Nabi membiarkan fitnah itu meluas kemana-mana atau apakah Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk mengkanter fitnah saja tidak begitu saudara ya fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi Nabi mengkanternya Nabi menjawabnya tapi Nabi tidak menghabiskan hidupnya hanya untuk mengkanter fitnah saudara kalau Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk menjawab fitnah kapan beliau mau berdakwah jadi beliau hadapi dengan mengkanter fitnah si cukupnya sisanya beliau habiskan untuk berdakwah jalan terus tidak peduli dengan fitnah yang ada saudara dan hasilnya luar biasa yang mau mendengarkan dakwah Nabi makin hari makin bertambah makin hari makin banyak dan ini yang membuat orang-orang kafir kuris makin galau saudara begitu cara kedua tadi juga gagal tidak berhasil mereka membungkam dakwah Nabi mereka pakai cara yang ketiga saudara cara yang ketiga sebetulnya mereka ingin ganggu fisik Nabi cuma mereka belum punya keberanian karena Abu Talib paman Nabi saudara sudah menyatakan kesetiaannya untuk membela Nabi jangan coba-coba siapapun mengganggu daripada fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ketika itu berhasil menyatukan yaitu Banu Hasim dan Banu Mutalib saudara untuk membela Nabi baik yang muslim maupun yang kafir dua anak suku bangsa Kures ini begitu setia mereka jaga Nabi artinya siapa yang ingin mengganggu Nabi berarti harus siap perang melawan pemuda pemuda Banu Hasim dan Banu Mutalib saudara nah itu karenanya mereka tidak berani untuk ganggu Nabi secara fisik tapi mereka lakukan dengan cara lain mereka ancam Nabi mereka teror mereka takut-takuti saudara supaya Nabi ini ngeper takut don mentanya tidak melanjutkan dakwah lagi-lagi teror terhadap Nabi tidak berhasil karena Nabi punya mental bajak sudah enggak enggak kendor dakwah Nabi hanya karena item teror dan intimidasi begitu gagal cara ketiga ini mereka pakai cara yang keempat ini mereka tahu Muhammad ini cinta kepada para sahabatnya Muhammad ini cinta kepada para penikutnya nah kan pengikut Muhammad tidak semua punya kobirah yang kuat pengikut Muhammad ini kan banyak dari kalangan lemah kalau begitu kita siksa mereka disiksa pengikut Nabi yang diseret yang dianiyaya bagaimana Ammar Ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu diseret oleh orang-orang kafir bersama kedua orang tuanya dipaksa untuk murtad dipaksa untuk keluar dari Islam yang kalau mereka tidak mau keluar dari Islam dianiyaya Ammar diikat di tiap ibu bapaknya dianiyaya yang sudah tua rentah dipukuli ditendani sudara Ammar tidak kuat biar ibunya dipukuli sedemikian rubah menangis menjirit mohon pertolongan Allah dan Ammar tetap bertahan dalam Islam si ibu dalam keadaan lebam-lebam penuh darah lucur dari tubuhnya sudara si ibu mengatakannya Ammar wallahi walaupun ibumu harus dibunuh pada hari ini aku tidak ridah kalau kau keluar dari Islam marah orang kafir lihat si ibu mengatakan begitu dibanting si ibu sudara depan Ammar setelah itu tahu apa yang terjadi sudara Abu Jahal dengan biadabnya mengambil sebuah tombak ibunya Ammar yang bernama Sumaya ditusuk oleh Abu Jahal maaf dari depan kemaluan kembus ke belakang sudara mati sampai Ammar Ibn Yasir pingsan dibuat ya sudara selanjutnya ayahnya Ammar dibunuh juga kenapa mereka lakukan itu sudara karena mereka tahu Nabi cinta kepada umatnya cinta kepada para sahabatnya mereka mau hancurkan jiwa Nabi mereka mau hancurkan perasaan Nabi mereka mau permainkan cinta Nabi supaya Nabi mengerita supaya Nabi sudara secara psikologis terganggu dan Nabi tidak lagi berani untuk melanjutkan dakwah bukan itu saja sudara bagaimana sahabat-sahabat yang lain sudara seperti khabab umpamanya di setrika kepalanya bagaimana ada perempuan yang disiksa hingga buta matanya sudara dianiaya bilar diseret ke tengah padang pasir sudara dia teranggangi badannya sudara digemur dikambuki sudara tidak sampai di situ ditindik dengan batu karang yang besar dipaksa untuk keluar dari Israel bilar tetap mengetahkan ahab ahab tidak ada mereka yang mutak hanya karena siksaan sudara lalu bagaimana dengan kita punya Nabi sudara ya kali ini Nabi kita harus mengevaluasi cara dakwahnya sudara Nabi berhenti sejenak karena ini persoalan sangat serius sahabat disiksa dan dibunuh sudara Nabi dihadapkan dalam posisi yang sangat dilematis kalau beliau tidak berdakwah beliau berdosa karena itu kewajiban dari Allah tapi kalau beliau berdakwah sahabat beliau mengikut beliau dibunuh beliau dihadapkan kepada posisi yang serba sulit meninggalkan dakwah berarti meninggalkan perintah Allah berdakwah berarti membiarkan para sahabat dibunuh Nabi berhenti sejenak beliau berfikir dalam berfikir bagaimana supaya dakwah jalan sahabat tetap aman sudara inilah salah satu bukti fatnah Nabi kita dodasnya yang luar biasa dalam berdakwah sudara beliau setop sebentar itu dakwah sudara kemudian beliau cari informasi dimana tempat yang bisa aman buat para sahabat yang mamah ini untuk menjaga iman dan akidahnya dan dalam waktu yang singkat beliau sudah dapat kabar ada satu negeri bernama Habasyah dipimpin oleh seorang penguasa yang digelari Najasyi seorang Nasrani seorang ahli kitab tapi yang sangat toleran yang tidak akan mengganggu umat beragama lain untuk ibadah di negerinya sudara dan Nabi mendapatkan berita bukan sembarang berita bukan sekedar isu tapi betul-betul Nabi tak sabut Nabi betul-betul tak akut sudara kalau ini berita bisa dipertanggung jawabkan setelah berita itu matang Nabi umumkan secara diam-diam kepada para sahabat yang sudah sembunyi-sembunyi supaya orang kafir tidak tahu jangan sampai bocor sudara Alhamdulillah sudara akhirnya ketika itu dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Jafar bin Abi Talib dan Uthman ibn Affan sudara puluhan umat Islam diam-diam meninggalkan kota Mekah menuju daripada Habasya begitu orang kafir Qures tahu ada puluhan orang Islam pengikut Nabi berangkat ke negeri Habasya bukan mereka diam mereka kejar sudara mereka kejar begitu sampai di negeri sana sudara mereka datang ketemu Najasyi ini pembantu-pembantunya Najasyi menteri-menterinya Najasyi dikasih hadiah oleh orang kafir Qures untuk apa untuk membunjuk Najasyi agar orang-orang Islam tersebut dikembalikan ke kota Mekah sudara dia bayar kepada para menterinya sampai bisa ketemu dengan Najasyi begitu digelar pertemuan dengan Najasyi sudara Abu Sufyan memimpin daripada delegasi orang-orang kafir Qures sementara kaum muslimin dipimpin oleh Jafar bin Abi Talib nah ketika itu sudara dihasut Najasyi salah satu khasutan Abu Sufyan apa hei Najasyi katanya ini kepada orang-orang yang punya agama baru dia hina agama kamu maksudnya dia hina itu agama Nasrani coba kamu tanya apa pandangannya soal Isa karena Abu Sufyan tahu umat Nasrani ini sangat pemuliakan Nabi Isa kemudian Najasyi bertanya ke Jafar apa betul kalian punya pernyataan yang kalian dapat dari Muhammad tentang Isa coba bacakan kepada aku Jafar bin Abi Talib sudara orang kerdas orang pandai hafal Al-Quran beliau keluarkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang Isa alihissalam yang membuat Najasyi sudara terkejut kaget terkagum-kagum sampai akhirnya Najasyi berdiri dihadapan Jafar sebetulnya beda kalian dengan kami hanya segaris subhanallah sudara akhirnya Najasyi mempersilahkan umat Islam hidup yaitu di Habasya Habasya itu kalau sekarang disebut negeri Etiopia sudara dulu disebut Habasya Etiopia yang ada di benua Afrika diberi kebebasan umat Islam silakan ibadah silakan menjalankan keyakinannya dilindungi diberikan suaka politik oleh Najasyi dan akhirnya sudara Najasyi pun masuk Islam Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah